. BPBD Provinsi Riau menyampaikan ada 29 orang warganya yang turut menjadi korban erupsi Gunung Merapi Sumatera Barat, Sumbar. Rosita yang hadir datang langsung ke Ersam Bukit Tinggi menyebutkan, rata-rata pendaki ini merupakan mahasiswa. Informasi terakhir yang diterimanya semua pendaki sudah turun. Ia menyebutkan, ada tiga orang dinyatakan meninggal dunia dan sudah diberangkatkan ke rumah duka di Provinsi Riau. Selain itu, Rosita menyebut terdapat tiga orang yang sedang dalam perawatan dan didampingi pihak keluarga di RSUD Ahmad Mohtar Bukit Tinggi. Rosita menjelaskan dirinya memfasilitasi kepulangan jenazah dikarenakan dengan membantu mengurus penyediaan ambulan dan segala sesuatu administrasi. Kami dari BPBD Provinsi Riau mewakili pemerintah provinsi untuk memfasilitasi kepulangan jenazah maupun memastikan mereka terlayani kesehatannya untuk yang dirawat, katanya. Rosita menjelaskan dirinya memfasilitasi kepulangan jenazah dikarenakan dengan membantu mengurus penyediaan ambulan dan segala sesuatu administrasi. Untuk diketahui, erupsi yang terjadi pada Minggu, 3 Desember 2023, pukul 14.54 WIB itu melontarkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter dari atas puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, dalam keterangan tertulisnya menyebut, erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 30 mm dan durasi sementara lebih kurang 4 menit 41 detik. Saat erupsi terjadi, sebanyak 75 pendaki yang berasal dari berbagai daerah tengah beraktifitas didi atasnya. Sebab, pendakian ke Gunung Merapi memang dibuka. Dari jumlah itu, sebanyak 52 orang dievakuasi selamat. Mereka dievakuasi pada hari erupsi itu terjadi hingga esoknya, Senin. Dari puluhan pendaki yang selamat itu, beberapa diantaranya masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Sementara sisanya, 22 pendaki lainnya ditemukan meninggal dunia dan satu orang masih dalam proses evakuasi hari ini. Di antara korban meninggal itu, sebanyak 16 orang telah teridentifikasi dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Terima kasih telah menonton!